Pemirsa puluhan warga keracunan diduga akibat menghirup gas kaustik soda di Karawang, Jawa Barat. Gas beracun muncul dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Sejumlah warga kampung Mekar Mukti Kejampatan Ciampel, Karawang dirawat intensif di rumah sakit. Mereka dirawat atas dugaan keracunan akibat menghirup gas kaustik soda. Udara tercemar gas kaustik soda akibat sebuah pabrik kertas di Karawang mengalami kebocoran. Peristiwa tersebut terjadi malam hari. Warga langsung merasakan sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah-muntah. Batuk, sesak, sakit. Itu akibat menghirup apa nih, Bu? Udara itu yang semalam kimia mengkigas. Dari pabrik mana itu, Bu? Pabrik Pindodeli. Pindodeli berapa? Pindodeli 2. Pindodeli 2, Ibu ya? Pindodeli 2 yang di Ciampel. Desa Ciampel. Itu asapnya banyak gimana itu? Udah gelap sih, waktu jam 8-an. Ya kelihatannya gelap, kalau di luaran. Para korban dilarikan kelima rumah sakit di kawasan Karawang. Salah satunya, rumah sakit Rosela di jalan intercens Karawang, merawat 45 orang warga diduga keracunan gas. Aparat Polres Karawang tengah menyelidiki penyebab kepas di keracunan ini. Untuk sementara, operasional pabrik kertas dihentikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin melaporkan.